Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Salam Padilah Kali ini saya akan menyerahkan sebuah organisasi Ya sebelum menanjikan kes itu Saya juga Minat dengan organisasi itu Ya dari sekolah dasar Atau sekolah madras atau LTS Dan sampai sekarang saya Masih minat, masih menggeluti Keluti Keskul itu Sampai SMK ataupun Sampai lulus, alhamdulillah Ya itu adalah organisasi Kepro Asih lagi, banyak anak-anak yang mengikuti Kegiatan itu Kenapa? Katanya seru Asik Bisa belajar di luar Dan dimana Kali ini saya akan menyerahkan sebuah organisasi Dari dasarnya itu Pengertian fungsinya dan simpatnya Kepanduan Kalau berkembang besar Ada 140 negara di dunia ini Yang menurut Sepertinya Organisasi Kepanduan Internasional Adalah organisasi yang inden-fetern Tetapi Biasa bertemu Dalam Dari tahun Di mana? Di World Conference Berada di Genewa Boy Scott Berakan internasional Bertujuan untuk Meningkatkan karakter anak Remaja dan melatih Untuk disiplin Pertanggung jawab Di masa yang akan datang Jadi Boy Scott adalah Menciptakan karakter Anak muda Yang lebih dewasa lagi Disiplin Pertanggung jawab Yang akhlaknya baik Program berdasarkan Kerakan diilami oleh Organisasi remaja Yang terlebih dahulu Sebelum dibentuknya Kepanduan ini Yaitu Son of the World Yang dibentuk oleh Lorobet Stabil badan Pogogo Banyak organisasi Kepanduan Yang diminati Adalah diikuti Oleh beberapa Negara Di antaranya Amerika Serikat Dan beberapa Negara lain Macanegara Di seluruh dunia ini Mengikuti Gerakan Kepanduan Atau Kepanduan Di dunia ini Organis Kepanduan Adalah Organisasi Yang menghabiskan Waktunya itu Di luar Atau Edukasi Mengaplikasikannya Materi Langsung Di luar Yang bisa disebut dengan Belajar Eh Yang disebut dengan Bermain Sambil Belajar Ya Berkemah Itu adalah Allah Yang setiap Anggota Pramuka Suka diikut Dengan Sebagai Program Tetap Kenapa Di perkemahan itu Kita bisa Menkonferensi Alam Kehutanan Pertanian Akses Sosial Dan Bakti Pada Masyarakat Kita di hutan Bisa Mengertai Dari Suhu Tanah Petang Dan Sebagainya Dari Kehutanan Kita bisa Mengertai Beredukasi Di Selimu Masih Kita Apalagi Pertanian Bercocok Tanah Yang Kali ini Tahun ini Banyak sekali Kita Kehilangan Laham Penghijauan Banyak penembangan Lian Di Berbagai daerah Makanya Kita sebagai Anggota Pramuka Sebagai Panggupan Sedunia Harus Cinta Pada Pada Alam Pada Tungguan Tungguan Kita Banyak Lahan Yang kosong Yuk Kita Tanahkan Jangan disebut Rok 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 Jangan disebut Dengan Reng Rok Saksim Itu Pertanian Banyak Dari Narat Dari Persahaman Semuanya Rok Kita Aplikasikan Akses Sosial Banyak Anggota Plamuka Itu Eksis Dalam Akses Sosial Pada Warga Semuanya Bukan Hanya Di Tempat Saja Tapi Dia Bergerak Dari Negara Itu Bilayah Ini Bilayah Orang Yang Itu Anggota Pramuka Itu Welcome Dan Yang Terpenting Sebagai Anggota Pramuka Adalah Bakti Pada Masyarakat Setingginya Kita Banyak Kita Bersang Berguna Baik Masyarakat Agama Negara Bahasa Kita Khususnya Terlalu Banyak Pangkat Dan Terlalu Banyak Jabatan Yang penting Kita bisa Mengamalkan Ilmu Yang kita Dapatkan Untuk Bisa Mengaplikasikan Dan Berguna Bagi Masyarakat Kita Khususnya Di kampung Kita Atau Di Negara Kita Dan Di Serga Ya Itu Sebagai Anggota Pramuka Kita Bisa Menjadi Contoh Yang terbaik Menjadi Penerus Bangsa Penerus Pandu-pandu Yang lain Itu Sebagai Anggota Pramuka Baik Pramuka Menurut Pramuka Sedepin Pandu-pandu Adalah Bukan Kegiatan Teori Raskat Pengapalan Tapi Adalah Belajar Sambil Bermain Di Alam Yang terbuka Jadi Kesimpulannya Adalah Organis Pangluan Yaitu Organisasi Yang Enak Untuk Kita Geluti Atau Ikuti Enggak Tegak Enggak Serius Tapi Santai Pasti Makanya Banyak Anak-anak Yuk Ikutan Panglukan Selagi Kita Bisa Selagi Kita Punya Kesehatan Selagi Kita Punya Keremauan Kalian Ciptakan Karakter Kaya Gerakan Temu Demikian Itulah Pemaparan Materi Yang Saya Bawarkan Mudah-mudahan Bermanfaat Masih Banyak Materinya Yang Saya Ingin Sampaikan Kemudian Mudah-mudahan Materi Ini Bermanfaat Bagi Saya Dan Anda Dan Semuanya Terus Menjadi Seorang Pandu Pandu Yang Tahu Jawab Sifat Yang Baik Jangan Lupa Anda Anda KKKK Dimanapun Subscribe Video Video Mudah-mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi KKKK Dan Saya Pribadi Nah Itulah Kemampuan Saya Untuk Memamparkan Materi Ini Di lain Waktu Saya Akan Memamparkan Lagi Selanjutnya Itu Awal Kemamparan Dari Kebar Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Video Ini Jika Menurut Kakak Dan Ada Video Ini Cantik Dan Bermanfaat Buat Kalian Share Di Sosial Media Kalian Masing-masing Sebanyak-banyak Ya Sebanyak-banyak Ya Sebanyak-banyak Oke Terima kasih Dari Saya Merah Assalamualaikum Wabarakatuh Wa'ar Assalamualaikum Baah Baah